Allah paling senang apabila ada orang maksiat melakukan dosa, kemudian dia menangis, menangisi dosanya apalagi dia merasa hina, merasa jelek, amba yang tak berguna, karena selalu bermaksiat, tetapi dia menyesali dan menangis, itu yang disenangnya oleh Allah SWT orang yang, bahkan justru para ahli maksiat ini kalau dia tobat, malah justru mereka cepat sampainya kepada Allah SWT Sampai jumpa berkata, alaihissalam yuhibku rabbul izzati jalaluhu jalalahu jalaluhu min abidihi salah suhisar mereka Jibriah menyampaikan pesan dari Allah SWT, bahasanya Allah juga mencintai Allah SWT mencintai dari hamba-hambanya, ini tiga perkara, tiga perkara yang dicintai Allah yang dicintai Allah dari hamba-hambanya yang pertama bazlul istita'ati hamba yang mengerahkan kemampuannya untuk berbuat ta'at bazlul istita'at ini yang disenangnya oleh Allah SWT Allah senang melihat hamba yang bersungguh-sungguh dalam berbuat ta'at bersungguh-sungguh dalam melakukan pendekatan diri kepadanya mengerahkan kemampuannya dalam menta'ati Allah Allah senang itu orang kebalikannya justru Allah benci kepada orang yang suka santai-santai santai seperti sudah banyak amal padahal tidak punya amal tapi malah santai-santai seperti akan-akan sudah dijamin surga Rasulullah saja sudah dijamin surga oleh Allah SWT orang yang paling dikasih oleh Allah SWT beliau sholat sampai bengkak-bengkak kaki kakinya sampai bengkak bangun malamnya saking lamanya ini Rasulullah kita belum berada jaminan apa-apa sholat kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak sholat lima waktu aja males diundur-undur terus di akhir-akhir terus apalagi mau bangun malam sampai bengkak-bengkak kaki oh sholat lima waktu aja kadang telat kadang-kadang malah kodok ini yang ini yang disenang oleh Allah SWT hamba yang mengerahkan kemampuannya untuk berbuat ta'at wal buka indan nadama kemudian menangis ketika nyesal ala fi'lil ma'asi atas perbuatan ma'asi'at Allah paling senang apabila ada orang ma'asi'at melakukan dosa kemudian dia menangis menangisi dosanya apalagi dia merasa hina merasa jelek amba yang tak berguna karena selalu bermaksiat tetapi dia menyesali dan menangis merasa itu yang disenang oleh Allah SWT orang yang bahkan justru para ahli ma'asi'at ini kalau dia tobat malah justru mereka cepat sampainya kepada Allah SWT cepat dapat asrarnya karena merasa para ahli ma'asi'at kan merasa dirinya hina ini merasa dirinya hina merasa dirinya ini sudah karena belum berdosa sudah menganggap sudah mungkin eh kadang sampai putus asa tak mungkin Allah mengampunkan rasana besar besarnya dosanya ya tapi juga tidak boleh putus asa bagaimanapun dosa besarnya dosa hamba Allah pasti akan mengampunkan selama hamba itu mau bertobat mau berubah mau minta ampun kemudian wassabaru indal faqa ini yang disenang oleh sabar ketika tidak memiliki harta benda indal faqa ketika susah ketika susah sabar namanya hidup ini kan ada yang kadang susah kadang senang itu ada sudah ketentuan Allah SWT ketika hamba diberi oleh Allah SWT cobaan disempitkan rezekinya disusahkan hidupnya upamanya maka dia sabar dan dia yakin itu sudah ketentuan Allah dan terbaik dari Allah SWT ini yang disenangi oleh Allah SWT hamba yang sabar tersebut itu tiga perkara yang disenangi oleh Allah SWT yang pertama mengerahkan kemampuan untuk berbuat taat yang kedua menangis ketika menyesali dosa-dosa yang ketiga sabar sabar ketika tidak memiliki harta benda atau sesuatu yang dibutuhkan kemudian dia sabar ada pun menangis ketika menyesal itu kebiasaan para uliya para uliya mereka senang biasa menangis di waktu malam karena merasa belum sempurna dalam penghambaan kepada Allah SWT merasa melakukan banyak kesalahan merasa banyak tidak merasa aman dari murka Allah SWT satu lagi makalah yang ke-43 dari sebagian hukamah ahli hikmah barang siapa bersandar pada akalnya maka sesat dia bersandar berpegang teguh pada akalnya mengukur semuanya dengan akalnya sesat dia atau maknanya barang siapa bersandar pada akalnya dalam semua urusannya tidak bersandar pada Allah SWT tetapi menyandarkan kekuatan akalnya maka dia tidak akan mendapatkan petunjuk pada kebenaran sesat dia orang yang bersandar pada karena akal manusia terbatas tidak menjangkau semua ilmu Allah SWT jadi akal manusia itu terbatas jadi jangan sampai kita bersandar dengan akal kita jangan mengukur dengan kemampuan akal kita tapi lihat kemampuan Allah SWT dan barang siapa merasa cukup dengan hartanya maka dia miskin orang yang miskin barang siapa merasa cukup dengan hartanya hartanya tidak bisa mencukupinya hartanya itu tidak akan mencukupinya dan tidak akan bisa membuat dia puas itu memang sifatnya manusia apapun yang sudah dia miliki bahkan Rasulullah dalam semua sabdanya meskipun dia sudah memiliki dunia dan seisinya belum puas juga itu belum bisa mencukupinya wapil hadir dalam sebuah hadir disebutkan manis taqna billa akna barang siapa merasa cukup dengan Allah maka Allah jadikan dia kaya meskipun dia tidak punya harta tetapi dia merasa cukup dengan Allah Allah yang mengatur hidupnya di hatinya ada Allah SWT salah kaya dia meskipun apapun keadaannya dia akan kaya jadi jangan bersandar pada harta karena harta itu akan habis dan barang siapa merasa mulia dengan makhluk dia akan hina artinya merasa mulia dengan bersandar pada makhluk akan hina dia barang siapa yang kekuatannya itu dengan makhluk bersandar pada makhluk dia akan hina dia tetapi kalau dia kekuatannya itu dengan Allah SWT akan mulia terus tapi kalau dia mengandalkan makhluk maka akan hina apalagi kalau makhluk yang dijadikan andalan itu jatuh silahnya hilang kemuliaannya dia juga otomatis akan menjadi cara terhina maka andalah kita terlalu bersandar kepada Allah SWT yang memuliakan menghinakan adalah Allah SWT maka andalah kita bersandar kepada Allah jangan bersandar kepada makhluk mencari kemuliaan makhluk menginginkan sanjungan makhluk kita hanya berharap kepada Allah Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati